Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Toser Bakurnia Nah Lagi-lagi saya mau bilang Sudah lama tidak upload Gak apa-apa Memang buat video ini Buat youtube ini memang sampingan aja Kalau sekiranya masih Banyak agenda di luar Yang tidak memungkinkan buat video Ya saya gak buat Gitu aja Tapi sebenarnya kemarin Banyak sih yang sebenarnya bisa di upload Cuman karena Gak ada Persiapan jadi saya gak bikin Videonya Oke Video kali ini Saya mau cerita-cerita sedikit Tentang bagaimana update Toko kali ini Alhamdulillah status kita sudah Naik dari SRC Menjadi mitra sampurna Mitra sampurna itu artinya Toko kita menjadi rekomendasi Dari SRC-SRC yang ada di sekeliling sini Di sekitar sini Untuk belanja ke toko mitra sampurna Nah Di aplikasi juga itu Diarahkan Dan Secara tidak langsung diwajibkan ya Karena Ketika dalam satu minggu ada Pembelanjaan minimal satu kali ke toko mitra Itu teman-teman SRC akan mendapatkan poin Dan apabila itu berturut-turut Tidak ada Apa namanya Tidak ada yang bolong dalam setiap minggu Nanti ada bonus poin lagi Gitu Poin apa koin ya? Lupa Alhamdulillah itu sudah berjalan Alhamdulillah Orderan kita sudah satu bulan lebih Terus Aplikasi juga sudah On Sudah Kita upload Produk-produknya Kemudian juga Pengantaran kita sudah mulai berjalan Nah Jadi menariknya lagi Di toko mitra itu Kita ada Namanya pasukan Garuda Nah Jadi ini difasilitasin sama Sampurna Jadi Setiap toko mitra itu Biasanya Punya Yang namanya pasukan Garuda Itu untuk mengantarkan pesanan Ke Pelanggan-pelanggan Terutama toko SRC Jadi nanti Secara teknis sih Berbeda ya Mungkin berbeda setiap toko Cuman pada dasarnya Ketika mereka Order melalui aplikasi Dengan jumlah pembelian minimal sekian Gitu Nanti barang itu diantar Atau mungkin Kalau yang jauh-jauh Bisa dibikinkan rute Seminggu sekali Nanti diantarkan ke tempatnya Gitu Nah itu tuh Kita mendapatkan Fasilitas bantuan Dari Pihak Sampurna Jadi kita dikasih perlengkapan Untuk kelilingnya Gratis Dikasih seragam Juga dikasih Apa namanya itu Obruk ya Kalau Kalau bahasa disini Obruk atau Keronjot itu Yang keranjang yang ada di motor Itu Itu juga dikasih Nah sedangkan Dari pihak Mitra Kita mempersiapkan Personilnya Gitu Untuk insentif Nanti sudah diberikan juga Oleh pihak Sampurna Jadi Baik banget tuh Sampurnanya Ya itu Alhamdulillah Sudah berjalan Semuanya Pause dulu Ada yang beli Oke Oke next Ada satu lagi Yang ingin saya Sampaikan Adalah Oh iya nih Banyak banget Yang suka nanya Cara pendaftaran SRC Nah kemarin saya Sudah bikin part satunya Nanti bisa lihat Di Linknya Saya taruh di atas Juga nanti ada Di deskripsi di bawah Nah Kemarin itu kan Di part satu Itu Saya Apa namanya Itu proses Pengecetan ya Apa namanya Oh iya Oke Oke Part satu kan Proses pengecetan Nah Tapi Itu setelah Kita terhubung Dengan sales Gimana Kalau kita Belum terhubung Dengan sales Gak mungkin kan Kita chat Kita langsung Chat-chat aja Nanti gak dibales Chatnya Oke Jadi Apa Oke Nah jadi Apabila Teman-teman Ingin mendaftar Menjadi SRC Kita bisa mendaftar Melalui SRC terdekat Atau melalui Mitra SRC Intinya itu Adalah Kita bagaimana caranya Mencari Si sales Sampurna Atau sales SRC nya Dimana tempatnya Bisa melalui SRC terdekat Jadi Kalau di Sekitar rumah Atau di pasar Atau dimana Ketika teman-teman Lewat Ada sales Ada sales Ada SRC Disitu nanti Teman-teman bisa tanya Gitu Anda bisa tanyakan Kesana Minta kontak Sales SRC Atau sales Sampurnanya Ciri-ciri toko SRC Kan udah tau tuh Dia warna putih Ada Chat-chat list Warna Abu-abu Dan merah Gitu Atau di depannya Di banner Biasanya ada banner Tulisannya SRC SRC apa Namanya SRC Kurnia Contohnya Nah datengin aja Tanya Tanya-tanya tentang SRC Terus Kepengen gabung Dengan SRC Boleh Minta kontaknya Nanti dikasih Setelah dikasih Teman-teman Bisa Langsung hubungi Nanti kan Didatengin Disurvey Nanti ada petunjuk Dari dia Langsung di chat Atau gimana Biasanya sih Disuruh chat dulu Gitu Atau bisa juga Melalui toko mitra Kalau di sekitar Tempat Teman-teman tuh Ada Apa namanya Ada pelang Tulisannya mitra Sampurna Berarti dia masih ada Link masih ada Samputan dengan Si Sampurna Dengan sales Sampurna Nanti dia pun bisa Membantu untuk Menghubungkan Mempertemukan Anda Dengan si sales Sampurnanya Jadi bisa Datang ke situ Datang ke mitra Sampurna Bilang Mau daftar SRC Minta dihubungkan dengan sales Kalau gak tau juga Gimana cara mencari mitra Sampurna Nih Ada satu cara lagi Teman-teman bisa langsung Mendaftar Melalui aplikasi Aplikasinya Namanya Ayo SRC Toko Nah Jadi langsung download aja Di playstore Atau appstore Itu ada Aplikasinya Namanya Ayo SRC Toko Nah setelah Di download Nanti kan Diminta Registrasi Setelah di download Nanti diminta Registrasi Ya isi aja Registrasi Nama Nama toko Alamat Titik Maps nya Terus Kalau ada kode toko Diisi kode tokonya Kalau tidak ada Tidak usah Nah Setelah itu Nanti daftar Bisa Jadi disitu Teman-teman Terdaftar sebagai Non SRC Kalau belum punya Kode toko Dari Seles Sampurna Itu pendaftaran mandiri Nah nanti disitu kan Biasanya Sih dihubungi Sama Seles Sampurna Jadi ketika kita Sudah mendaftar Data kita sudah masuk Di Database nya Seles Itu dihubungi Kalau tidak dihubungi juga Ya Teman-teman bisa Di menu belanja itu Kan ada tuh Pilihan mitranya Siapa aja Nah datangnya salah satu Toko mitra yang ada disitu Ikut petunjuk sayang tadi Di toko mitra Kita Tanyakan Seles nya Intinya sih ketemu Seles dulu Gimana caranya kita bisa ketemu Seles Nah seandainya Sudah dapat Seles Sudah dapat Seles Nanti akan diarahkan Oh iya mas Misalnya Sekarang Tokonya di chat dulu ya Nah pengecatan itu Biasanya Jadi setelah kita Chat Menggunakan uang pribadi ya Nanti itu Akan diganti Ketika kita sudah Menjadi SRC Nah tanda-tandanya Sudah menjadi SRC Kita nanti akan ada Seles yang kunjungan Atau biasa Disebutnya Coach Bukan Seles ya SRC Coach Karena dia Nanti akan mengarahkan Gimana potensi Bisnisnya disini Terus Mengatur Kerapihan Segala macam Misi-misi Itu nanti Mereka yang akan Mengontrol Terus ketika ada Program-program Dari Sampurna Nanti mereka yang akan Mengarahkan Itulah fungsinya Si Coach Terus setelah Ada yang kunjungan Nanti Resminya juga Teman-teman Akan mendapatkan Banner Banner yang bertuliskan Nama tokonya Masing-masing SRC apa Itu Itu yang menjadi Identitas Nah nanti Selain itu Uang chat Juga akan diganti Bisa diganti Berupa uang Berupa Ataupun Berupa barang Juga kadang-kadang Ada yang berupa Voucher Potongan belanja Itu tergantung Dari Kebijakan Masing-masing Daerah Terus juga Bisa jadi Nanti kita mendapat Fasilitas-fasilitas Penunjang Penjualan Bisa Etalase Bisa Rak Bisa Backwall Dan lain sebagainya Nanti tergantung Periodenya Nah Kemarin Sempat ada yang nanya Saya sudah Ngechat Sudah sampai 6 bulan Belum Belum ada Penggantian Uang chat Saya juga Dulu sempat lama Dan itu Saya tanyakan Si ke salesnya Jawaban dari mereka Bahwa Karena Turun Turunnya Insentif Itu kan Per periode Ada periode Bulan ini Sampai bulan itu Nanti pencairan ini Pencairan itu Gitu Jadi kita menunggu Menunggu jadwal Yang pasti Setiap Ini Terakhir saya tanya Masih Masih dapat Penggantian Terakhir saya tanya Bulan lalu Pertemuan Bulan lalu Itu saya tanya Masih dapet Penggantian Wang chat Masih Katanya Masih dapet Jadi Kalaupun belum dapet Ya ditunggu aja Sabar aja Kalau emang Gak dapet-dapet Ya Diteror aja terus Si salesnya Gitu Suruh tanyakan lagi Tanyakan lagi Tanyain aja terus Sampai keluar duitnya Itu Itu ya Tentang tadi Toko mitra Terus juga Cara daftar SRC Pokoknya Sebisa mungkin Teman-teman bisa Dapet Kontak dengan Salesnya Baik sales Sampurna Maupun Sales SRC Atau SRC Coach Gitu Setelah itu tinggal nanti Di pepet terus aja Si salesnya Gitu Oke Kalau teman-teman Masih ada kendala Masih ada pertanyaan Seputar SRC Ataupun Seputar mitra Bisa Teman-teman Komen di bawah Apa Kendala-kendala Yang selama ini Dialami Siapa tau Saya bisa bantu Kasih solusi Kasih saran Bisa Nanti kita coba Sharing Di kolom komentar Oke Thank you Terima kasih Yang sudah menyaksikan Semoga usahanya Semakin lancar Semakin berkah Semakin besar Semakin maju Tentunya Amin Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih